Beraninya Anda datang ke kota Ki Hai saya untuk menimbulkan masalah, menjarah pavilion sembilan bintang, dan menghancurkan pavilion Wang Hai saya. Aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu. Melihat pria tua berjubah rami dan yang lainnya meninggal secara tragis dalam genangan darah dan pavilion Wang Hai yang membakar langit dan bumi, Raja Laut Iblis Kijin Kiu menjadi gila karena marah. Dia meraung tak terkendali, dan suaranya yang menakutkan bergema di seluruh kota Ki Hai. Aku bahkan berani menghancurkan Istana Kekaisaran, apalagi kota Ki Hai kecilmu. Ye Chen Feng mencibir, berdiri tanpa rasa takut di kehampaan, dan berkata dengan dominan. Apa, hancurkan Istana Kekaisaran, Anda Feng Chen? Mendengar kata-kata mendominasi Ye Chen Feng dan melihat matanya yang tak kenal takut, Raja Laut Iblis yang marah melebarkan matanya. Kemarahan di hatinya sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Ye Chen Feng mengakui dengan terus terang, Apakah menurutmu Ki Cheng Tian akan marah jika aku membunuhmu? Kamu tidak bodoh, kata Ye Chen Feng, Apakah menurutmu Ki Cheng Tian akan marah jika aku membunuhmu? Suara mendesing. Berpikir bahwa Ye Chen Feng dilindungi oleh bintang 4 Dao Sein, Dimensi King tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasianya. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan melarikan diri dari kota Ki Hai dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Kota melarikan diri? Siapa pria itu? Pakar kota Ki Hai yang bersembunyi di kejauhan dan menunggu Raja Laut Iblis menunjukkan kekuatannya terkejut menemukan bahwa Raja Laut Iblis, yang mereka anggap sebagai dewa di dalam hati mereka, sebenarnya melarikan diri tanpa perlawanan. Bisakah kamu melarikan diri? Suara Ye Chen Feng terdengar seperti guntur. Dia memanggil bintang 4 Dao Sein Chang Kun Wu. Senior Chang, akhir ini dengan cepat. Jangan biarkan dia kabur, kata Ye Chen Feng. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur. Chang Kun Wu meraung dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Demon Seeking dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari Demon Seeking. Tidak. Merasa bahwa Chang Kun Wu semakin dekat dan dekat dengannya, hati Demon Seeking dipenuhi dengan kepanikan. Dia tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya dan memanggil harta karun kuasi sage yang kuat untuk menyerang Chang Kun Wu dan memperlambatnya. Wilayah Kun Wu Satu demi satu, kuasa Saint Treasures terbang di atas dan Chang Kun Wu segera mengendalikan cermin Kun Wu untuk menyerang, meledakkan kuasa Saint Treasures dan menyerang Demon Seeking. Meskipun Demon Seeking adalah ahli Nirvana Heavenly Realm dan kecepatan reaksinya sangat cepat, dia tidak bisa menghindari serangan Kun Wu Mirror. Dia diserang oleh sinar cermin satu demi satu, merobek pertahanannya dan menyperburuk lukanya. Taruhan Penaklukan Naga Saat luka-lukanya terus memburuk, Raja Laut Iblis segera melemparkan teknik rahasia dan secara paksa membentuk sembilan Pilar Penaklukan Naga untuk menekan Chang Kun Wu. Dia ingin memperlambatnya. Namun, setelah mengkonsolidasikan alam Dao Saint tingkat keempatnya, kekuatan Chang Kun Wu beberapa kali lebih kuat daripada Raja Laut Iblis. Di bawah serangan niat Dao-nya, Pilar Penaklukan Naga yang bisa menekan langit dan bumi hancur satu demi satu. Sementara Chang Kun Wu mengejar Raja Laut Iblis dengan kekuatan absolutnya, Ye Chen Feng tiba di kediaman Raja Kota. Dia dengan paksa menerobos batasan Rumah Tuan Kota dan membunuh beberapa ahli yang melawan, menjarah semua yang ada di Rumah Tuan Kota. Setelah menjarah Rumah Tuan Kota, Ye Chen Feng melanjutkan untuk menjarah properti keluarga Kerajaan Orochi di Kota Kihai, mengejutkan seluruh Kota Kihai dan menyebabkan kegemparan besar. Apa, Kota Kihai dijarah oleh Feng Chen? Semua orang, termasuk Raja Devil Seah, terbunuh. Paviliun Langit Sembilan Bintang dan Paviliun Menatap Laut dijarah habis-habisan. Ketika Kota Kihai dijarah oleh Ye Chen Feng, Ki Cheng Tian yang berada jauh di keluarga Kerajaan Orochi adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan sandaran tangan singgah sana naganya dengan serangan telapak tangan. Api kemarahan yang mengamuk meledak di dadanya. Feng Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Divergen City adalah kota perdagangan penting dari Octave Divine Kingdom, dan Devil Seah King adalah ahli terkenal dari Octave Divine Kingdom. Dia telah menjaga perbatasan Laut Misterius selama puluhan ribu tahun, dan kekuatannya mengguncang dunia. Tapi sekarang, Kota Laut Divergen telah dijarah, dan Raja Laut Iblis telah mati dalam pertempuran. Bagi Octave Divine Kingdom, ini telah menyebabkan kerugian yang tak terukur. Lebih penting lagi, Paviliun Wanghai menawarkan hadiah tinggi melalui berbagai saluran. Mereka hanya kehilangan Ganoderma Darah Phoenix untuk mengumpulkan tiga bahan utama pelet pemecah suci surgawi. Sekarang setelah diambil oleh Ye Chen Feng, Ki Cheng Tian sangat marah hingga dia akan kehilangan akal sehatnya. Bantalan langit, tenanglah. Ki Ixian yang sudah keluar dari pengasingan melihat Ki Cheng Tian yang marah dan berkata dengan suara rendah, Feng Chen memiliki perlindungan dari Sein Dao Bintang 4. Dia adalah ancaman besar bagi keluarga kerajaan Orochi kita. Kita hanya bisa mengandalkan pada Lord Devil Spirit Sein untuk membunuhnya. Tapi Tuan Roh Iblis Sein, bocah manusia itu, serahkan dia padaku. Aku akan pergi dan menghancurkannya. Tiba-tiba, suara berat yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di aula yang menindas. Di selimuti cahaya kematian, Roh Iblis Sein yang penampilannya tidak bisa terlihat jelas muncul di aula. Terima kasih, Tuan Roh Iblis Sein. Melihat Sein Spirit Sein tiba-tiba muncul, Ki Ixian dan putranya sangat gembira dan berdiri. Katakan padaku lokasi kota Ki Hai, kata Roh Iblis Sein tanpa jejak emosi. Ya. Ki Cheng Tian segera mengeluarkan peta keluarga kerajaan Orochi dan menandai lokasi kota Ki Hai. Suara mendesing. Cahaya hitam menyala dan Roh Iblis Suci yang diselimuti cahaya kematian menghilang. Dia bergegas menuju kota Ki Hai dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan Lord Devil Spirit Sein mengambil tindakan, Feng Chen pasti sudah mati. Sayang sekali semua hartanya akan hilang. Ki Cheng Tian menghela nafas pelan. Dia menduga bahwa Roh Iblis Sein mengambil inisiatif untuk menyerang karena dia mendambakan rahasia Ye Chen Feng. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan diperintah oleh mereka. Pulau, Pantai, Naungan Hijau. Setelah membunuh Raja Laut Iblis dan menjarah kota Ki Hai, Ye Chen Feng segera terbang ke Laut Misterius. Dia bersembunyi di sebuah pulau kecil dan memasuki alam semesta. Kota Ki Hai ini terlalu kaya. Setelah memeriksa jarahannya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Setelah menjarah kota Ki Hai, Ye Chen Feng memperoleh total 33 kristal surga kelas menengah, lebih dari 600 kristal surga kelas rendah, 3 pil suci, 2 pedang suci kelas rendah, 2 senjata suci kelas rendah, 2 kuasi pedang suci, item dao yang tak terhitung jumlahnya, harta dao, dan harta alam. Di antara mereka adalah 3 prasasti dao yang berisi niat dao lengkap, serta 2 keterampilan suci warisan besar dari bangsa Dewa Yamata, 9 bayangan iblis sejati dan tangan pengejar jiwa hebat, yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Selain itu, Ocean Gazing In juga menemukan sepertiga dari harta karun dalam daftar yang diberikan Ye Chen Feng ke Ocean Gazing In. Harta karun ini sangat penting bagi Ye Chen Feng. Iya, ini adalah 3 bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Saat Ye Chen Feng terus memeriksa jarahannya dari Ocean Gazing In, dia tiba-tiba menemukan 3 bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Namun, ketiga bahan utama ini hilang dari Phoenix Blood Ganoderma. Dia juga tidak menemukan buah kelahiran kembali selama penjarahan ini, jadi dia tidak dapat menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Ki Cheng Tian, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan hadiah saya ini. Setelah membagikan harta yang dijarah ke Lei Yi, Marcus of Tian Ming, dan yang lainnya, Ye Chen Feng memikirkan rencana lain untuk membalas dendam pada keluarga kerajaan Orochi. Dia berencana untuk menyebarkan mantra kultivasi dari sembilan bayangan iblis sejati dan tangan pengejar jiwa hebat untuk terus mengguncang fondasi keluarga kerajaan Orochi dan menyebabkan kekacauan di keluarga kerajaan Orochi. Lima hari kemudian, Ye Chen Feng memurnikan pil suci yang dia rampas. Setelah sedikit meningkatkan kekuatannya, dia meninggalkan alam Qiankun dan muncul di pulau terpencil. Tepat ketika dia akan kembali ke Octahead Divine Nation dan melanjutkan rencana balas dendamnya, Aura menakutkan yang membuatnya bergidik terkunci padanya, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia mencium bau bahaya yang kuat. Saat berikutnya, dia melihat bayangan hitam yang melahap semua cahaya dalam kehampaan. Itu menginjak kekosongan dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. 1412. Santo Iblis Kuno Melihat Saint Spirit Saint yang diselimuti cahaya kematian, Ye Chen Feng segera mengeluarkan disusunan teleportasi dan bersiap untuk teleportasi paksa. Anda masih ingin berlari di depan saya. The Devil Spirit Saint mengeluarkan suara ganas dan tanpa emosi. Kekuatan mengejutkan dari niat Dao meletus dari tubuhnya dan dengan paksa memotong ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk berteleportasi. Senior Chang, Markis Kian Ming, Lei Yi, Spirit Fish, 2 Avatar Dengan ruang tersegel, Ye Chen Feng segera memanggil enam pembantunya dan memanggil anulus sembilan naga giok, bersiap untuk menerobos ruang dan pergi dengan paksa. Percuma saja, Anda tidak bisa lepas dari genggaman saya. Dengan mengatakan itu, Iblis Roh Suci menyerang dengan telapak tangannya. Niat Dao yang menakutkan langsung mengembun, membentuk tangan besar yang dipenuhi aura Iblis. Dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, itu menyerang Ye Chen Feng dan kawan-kawan. Boneka Pedang, Dewa Pertempuran Emas, Pertahanan Penuh Menghadapi serangan Devil Spirit Sane, Ye Chen Feng segera mengendalikan Swat Puppet dan Golden Battle God untuk menghadapinya. Mengandalkan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan, mereka memblokir serangan Roh Iblis Sane. Menghadapi serangan Roh Iblis Sane secara langsung, tubuh Dewa Pertempuran Emas, yang sebanding dengan harta suci tingkat rendah, segera retak. Meskipun boneka pedang tidak terluka, energi dalam tubuhnya dengan cepat terkuras. Adapun Ye Chen Feng dan kawan-kawan, mereka memanfaatkan kesempatan itu sementara kedua Avatar memblokir dan menuangkan energi Dao yang kuat ke Anulus Sembilan Naga Giyok. Mereka mengendalikan Nine Dragon jadi Anulus untuk memadatkan Enam Naga mematikan dan membombardir ruang yang diisolasi oleh Saint Spirit Sane, ingin menerobosnya. Tangan Iblis Sejati Enam Naga mematikan menyerang saat Tangan Iblis Sejati harta karun suci kelas tertinggi muncul di tubuhnya. Itu memusnahkan segalanya dan menekan Enam Naga mematikan, langsung menghancurkan mereka. Terlalu kuat Kekuatan semua orang dengan mudah dipatahkan oleh Roh Iblis Suci dengan bantuan Tangan Iblis Sejati. Ini membuat hati Ye Chen Feng jatuh ke dasar. Jika mereka tidak dapat menembus ruang yang diisolasi olehnya, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan dengan alam kosmik. Pergilah ke neraka, bajingan jelek. Saat pikiran Ye Chen Feng sedang kacau dan dia mencoba memikirkan solusi, Ling Yu mengeluarkan batu hijau tua tidak beraturan yang diberikan Ming Si Feng padanya dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Saint Spirit Saint. Melihat batu hijau tua yang terbang ke arahnya, cahaya kematian yang menyelimuti tubuh hijau tua itu tiba-tiba bergetar hebat. Itu memadatkan perisai cahaya dari udara tipis dan bertahan dengan sekuat tenaga. Boom-boom-boom. Batu hijau tua itu meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang meruntuhkan area yang luas. Perisai cahaya yang dipadatkan oleh batu hijau tua untuk mengendalikan cahaya kematian hancur, dan ruang yang dia isolasi hancur. Ayo pergi. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Dia memindahkan semua orang ke alam semesta dan menghancurkan teleportation arraidis, langsung memindahkan mereka ribuan mil jauhnya. Kemana kamu pergi? Saat Ye Chen Feng berteleportasi, cahaya kematian hancur, memperlihatkan tubuh aslinya yang kurus. Orang suciro iblis yang terluka ringan meraung dan menggunakan teknik rahasia warisan yang menakutkan untuk mengejar Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa dibandingkan dengan teleportation arrai. Dalam sekejap mata, dia kehilangan jejak Ye Chen Feng. Ling Yu, apakah batu yang kamu lempar itu diberikan kepadamu oleh senior Ming Sifang? Setelah berteleportasi ribuan mil jauhnya, Ye Chen Feng muncul di hutan lebat dan memasuki alam semesta. Ucapnya dengan rasa takut yang masih tersisa. En, sebelum saya pergi, kakak senior memberi saya batu penyelamat hidup. Dia mengatakan bahwa itu bisa menyelamatkan hidup kita di saat bahaya. Tapi penjahat besar itu terlalu kuat, jadi batu penyelamat itu hanya melukainya dengan ringan. Ling Yu menganggup dan berkata. Untungnya, Anda memiliki batu penyelamat hidup ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ye Chen Feng menepuk kepala Ling Yu dengan penuh kasih dan berkata. Kakak Cheng Feng, bangsa Dewa Orochi ini terlalu berbahaya. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Memikirkan tentang kekuatan Saint Spirit Saint, Ling Yu ketakutan. En, saya siap untuk pergi ke Laut Misteri untuk menemukan Taman Ramuan Kuno di Laut Misteri. Saya ingin melihat apakah ada dua bahan utama untuk eliksir pelet-pelet pemecah surgawi. Bahkan bangsa Dewa Orochi tidak dapat menemukan Ling Xi Darah Phoenix. Ini membuat Ye Chen Feng menaruh semua harapannya pada Taman Ramuan Kuno. Dia memanggil Roh Artefak Kaisar Langit Pedang. Sama seperti Ye Chen Feng sedang mencari Taman Ramuan Kuno, indranya yang tajam merasakan aura Saint Roh Iblis melalui alam semesta. Ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah dia meninggalkan jejak Roh Jiwa di tubuhku? Ye Chen Feng tidak berharap Saint Spirit Saint mengejar begitu cepat. Dia dikejutkan oleh kekuatan dan metode Roh Iblis Saint. Dia tidak ragu untuk meninggalkan alam semesta. Tanpa menunggu dia memotong zona spasial, dia menghancurkan disarai teleportasi lainnya dan kembali ke halaman kuno di tepi pantai di kota Laut Ki. Setelah itu, dia menghancurkan disarai teleportasi terakhir dan berteleportasi ke Lautan Misteri. Sambil mengendalikan otak pemakan Dewa untuk memeriksa jejak Roh Jiwa di tubuhnya, dia mengikuti bimbingan Roh Artefak Kaisar Pedang Langit dan melakukan perjalanan dengan cepat di Laut Misterius yang luas dan tak terbatas yang menyembunyikan bahaya dan peluang besar. Seperti yang diharapkan, Saint Spirit Saint telah meninggalkan jejak Roh Jiwa di tubuhku. Di bawah deduksi berulang otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng menemukan aura jejak Roh Jiwa di pergelangan kakinya. Tanpa ragu, dia menjalin pola pedang dao dan memotong sepotong daging di pergelangan kakinya. Dalam sekejap, sejumlah besar darah mengalir keluar. Mengaum! 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 Tertarik oleh darah, banyak binatang iblis tangguh yang sedang mencari makanan di Lautan Misteri segera menyerbu. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit Ye Chen Feng, ingin mencabik-cabiknya dan melahapnya. Roh Pedang Perunggu, matikan! Meskipun binatang iblis yang tertarik oleh darah adalah binatang surgawi bermutu tinggi, bagi Ye Chen Feng, mereka sama sekali bukan ancaman. Di bawah serangan Roh Pedang Perunggu Ye Chen Feng, binatang iblis yang tangguh ditusuk satu demi satu. Sejumlah besar darah menyembur keluar saat mereka mati di Lautan Misteri. Setelah membunuh lusinan binatang iblis di laut, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan mengaktifkan bulu sayap emas secara maksimal. Dia terbang keluar dari laut yang diwarnai merah dengan darah dan perlahan mendekati Taman Herbal Kuno yang tersembunyi di kedalaman Lautan Misteri. Tidak lama setelah Ye Chen Feng meninggalkan laut, Sein Roh Iblis yang sangat cepat menyusulnya. Namun, tanpa jejak roh jiwa, tidak mudah baginya untuk menemukan Ye Chen Feng di Lautan Misteri. Di Tian Sword Spirit, sudah tiga hari. Seberapa jauh kita dari Taman Herbal Kuno? Ye Chen Feng berenang di Laut Misteri tanpa lelah selama tiga hari tiga malam. Dia melewati lebih dari sepuluh wilayah laut yang berbahaya dan mencapai kedalaman Laut Misteri. Dia merasa ada kekuatan aneh di wilayah laut yang mengganggu otak pemakan dewa. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Di Tian Sword Spirit. Jika Taman Jamu Kuno tidak bergerak, kita harus segera sampai. Di Tian Sword Spirit muncul di Di Tian Sword dan melihat lingkungan sekitar. Membelanjakan. Ye Chen Feng berenang di laut yang sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat jarinya sendiri. Indranya yang tajam merasakan bahaya saat bulu sayap emasnya mengepak dengan kuat. Dalam sekejap mata, dia mengelak seratus meter jauhnya. Pada saat dia mengelak, celah spasial yang seperti mulut besar yang melahap muncul dan menelan air laut. Di Tian Sword Spirit, apakah Anda juga menemukan celah spasial terakhir kali Anda datang? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan transmisi suara. Tidak, terakhir kali saya datang ke sini dengan tuan-tua, ruang di dasar laut sangat stabil. Saya tidak menemukan celah spasial. Lalu tahukah kamu rahasia dari lautan misteri ini? Meskipun Ye Chen Feng tidak yakin mengapa wilayah laut ini disebut misterius, dia menduga ada rahasia besar yang tersembunyi di wilayah laut ini. Selanjutnya, tanah warisan kedua dari Rasroh juga ada di sini. Dia tidak yakin. Roh pedang di Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mengerti lautan misteri ini. Lupakan saja, saya akan pergi ke taman herbal kuno terlebih dahulu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan menjelajahi lautan misteri ini dan mencari tanah warisan kedua dari Rasroh. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia terus melakukan perjalanan di wilayah laut yang rapuh ini dan mencari kebun herbal kuno di lautan misteri. 1413. Jika taman ramuan kuno tidak bergerak, itu akan disembunyikan di parit di depannya. Di bawah bimbingan roh pedang di Tian, Ye Chen Feng muncul di parit tak berdasar. Roh pedang di Tian mengamati sekeliling dan berkata, Sword Spirit di Tian, metode apa yang perlu digunakan seseorang untuk memasuki kebun herbal kuno? Taman ramuan kuno dikelilingi oleh batasan. Jika seseorang ingin memasuki taman ramuan kuno, mereka harus melalui banyak batasan. Roh pedang di Tian berusaha keras untuk mengingat dan berkata, saat itu, tuan tua menggunakan harta warisan dari dua klan langit untuk melewati batasan dan memasuki taman ramuan kuno. Setelah memahami cara memasuki taman ramuan kuno, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia terbang ke parit dan dengan cepat berenang ke dasar parit. Melolong, melolong, melolong. Merasakan aura Ye Chen Feng, sejumlah besar binatang iblis yang bersembunyi di dasar parit terkejut. Mereka meraum dengan marah dan membuka mulut untuk menggigit Ye Chen Feng, yang masuk tanpa izin di wilayah mereka. Formasi pedang kosmos. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. 108 pedang kian kun ditembakkan dari tubuhnya, membentuk tornado pedang di sekelilingnya. Tornado dengan ganas membunuh semua binatang iblis di dekatnya, mengubahnya menjadi daging cincang satu per satu, mewarnai air laut menjadi merah. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos untuk membunuh semua binatang iblis dan dengan cepat menyelam ke dalam parit, roh iblis suci, yang melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk mencari Ye Chen Feng, samar-samar merasakan gelombang energi dari parit. Jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat bergegas. Oh tidak, Demon Spirit Saint mengejarku. Ye Chen Feng menyelam ke dasar parit dan memanggil Space Swallowware. Dia menggigit dua batasan dan memasuki ruang terbatas. Melalui sisa jiwa yang dia tinggalkan di luar parit, dia merasakan aura Demon Spirit Saint. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia dengan cemas mendesak. Space Swallowware, gunakan semua kekuatanmu untuk melahap batasan. Ya Tuan. Gigi tajam Space Swallowware bergerak cepat dan melahap batasan yang tersembunyi di dasar parit dengan gila-gilaan. Setelah melahap sejumlah besar darah binatang iblis, Space Swallowware terus berkembang. Kemampuannya untuk melahap pembatasan meningkat pesat. Ketika Demon Spirit Saint muncul di parit, itu menembus enam batasan. Sword Spirit di Tian, berapa banyak batasan yang ada di pinggiran Taman Herbal Kuno ini? Ye Chen Feng, yang mengikuti di belakang Space Swallowware Bugs, menemukan bahwa ada banyak pembatasan ruang di sekitar Taman Ramuan Kuno, jadi dia bertanya melalui telepati. Ruang di luar Taman Obat Kuno tampaknya memiliki 20 lapis batasan. Pembatasan terakhir, khususnya, sangat sulit. Saat itu, Master Sekte Tua menghabiskan banyak usaha sebelum dia akhirnya berhasil menerobosnya, jawab Roh Pedang di Tian. Mudah-mudahan, Saint Roh Iblis tidak menemukan tempat ini, kalau tidak akan merepotkan. Ye Chen Feng berdoa dalam hatinya saat dia mengikuti Space Swallowware melalui ruang terbatas. Hem, kenapa tidak ada aura bocah itu? Kemana dia pergi? Iblis Roh Suci tiba di parit yang berlumuran darah dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi seluruh parit. Namun, dia tidak menemukan Ye Chen Feng, juga tidak menemukan batasan ruang yang tersembunyi dengan baik yang terintegrasi dengan laut. Alisnya terjalin erat. Apakah saya datang terlambat lagi dan membiarkannya melarikan diri? Setelah merasakan beberapa kali, Roh Iblis Suci meninggalkan parit dengan marah dan terus mencari Ye Chen Feng di laut. Mengikuti Space Swallowware Bugs, Ye Chen Feng melewati lebih dari 10 lapisan Space Restrictions. Dia menemukan bahwa Taman Ramuan Kuno tidak diserang oleh Roh Iblis Sein dan menghela nafas lega. Dia dengan sabar mengikuti di belakang Space Swallowware Bugs dan semakin dekat ke Taman Herbal Kuno. Space Swallowware Bugs menghabiskan hampir satu hari dan setelah melewati 19 lapisan pembatasan ruang, mereka dihentikan oleh pembatasan ruang seperti langit yang mengalir dengan sejumlah besar cahaya yang mengisolasi seluruh ruang. Space Restriction yang seperti langit ini adalah Space Restriction terakhir dan terkuat yang disebutkan oleh Space Swallowware Bugs. Space Swallowware Bugs, istirahatlah sebelum melahap Space Restriction ini. Setelah melahap 19 lapisan Space Restrictions tanpa istirahat, Space Swallowware Bugs habis. Karena roh iblis Sein tidak mengejarnya, Ye Chen Feng tidak perlu khawatir dan tidak terburu-buru. Setelah Space Swallowware Bugs melahap setetes Heavenly Beast Blood Essence untuk memulihkan energinya, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi bahaya dan secara naluriah diblokir di depan Space Swallowware Bugs. Siapa-siapa-siapa? Ruang di depan Ye Chen Feng terlipat rapat dan seperti gelombang pasang, terus-menerus menyerang tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan harta karun gudao, ruang yang terlipat rapat akan menghancurkan tubuh fisiknya. Apa itu tadi? Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Ye Chen Feng menahan serangan ruang terlipat. Matanya menyipit saat melihat sosok tanpa fitur wajah atau kaki muncul di ruang terbatas. Sosok ini dipenuhi dengan energi spasial yang kuat saat melayang di udara. Roh luar angkasa. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan sosok manusia di depannya, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Space Spirit akan lahir di Space Restriction ini. Space Spirit lahir dari Space Energy setelah bertahun-tahun dan memiliki tingkat kecerdasan tertentu, ia dapat mengontrol Space Energy untuk menyerang. Meskipun Space Spirit sangat sulit untuk dihadapi, jika seseorang dapat menangkap Space Spirit dan menyempurnakannya, mereka akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum antariksa yang dikendalikan oleh Space Spirit. Itu sangat berharga. Setelah serangan itu dinetralkan oleh Ye Chen Feng, Space Spirit terus mengendalikan Space Energy untuk menyerang Ye Chen Feng. Ia ingin membunuh Ye Chen Feng dan Space Swallowed Bugs yang masuk tanpa izin ke wilayahnya. Senior Chang, Lei Yi, Fire Killin, cepat keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng takut Space Spirit akan melarikan diri dan kehilangan kesempatan besar ini. Dia segera memanggil Chang Kun Wu dan yang lainnya. Mereka menghancurkan ruang yang terus-menerus runtuh, menyegel semua ruang penghindaran roh ruang saat mereka meluncurkan serangan ganas ke arahnya. Meskipun Space Spirit sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, itu tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng dan yang lainnya. Itu benar-benar ditekan. Pilar penak luka naga menekan langit dan bumi. Saat luka Space Spirit memburuk dan ingin menggunakan Space Energy untuk melarikan diri, Ye Chen Feng memanggil tiga diagram Dao Tingkat Roh dan memadatkan sembilan Koiling Dragon Divine Pillars. Mereka menekan langit dan bumi dan menekan Space Spirit yang penuh dengan bekas luka. Pada saat berikutnya, Chang Kun Wu dan yang lainnya mengendalikan harta suci masing-masing dan menyerang terus-menerus dengan paksa menekan Space Spirit. Chaos Divine Wood, makanlah. Ketika Chang Kun Wu dan yang lainnya bekerja sama untuk menekan Space Spirit, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Itu memperpanjang untayan akar lima warna yang tak terhitung jumlahnya dan langsung memasuki roh luar angkasa, melahapnya. Chang Feng, apa yang baru saja kita tekan? Meskipun Chang Kun Wu telah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat roh luar angkasa yang dapat mengendalikan energi luar angkasa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah Space Spirit yang lahir dari Space Energy. Tubuhnya berisi hukum luar angkasa. Ye Chen Feng menjelaskan. Chang Kun Wu tidak menyangka akan ada makhluk seperti itu di luar angkasa. Itu membuka mata baginya. Senior Chang, Lei Yi, Api Kilin, Lindungi Aku dan Bak Penelan Ruang. Ye Chen Feng menginstruksikan dan mulai mengendalikan otak pemakan dewa untuk mempelajari roh luar angkasa yang dimakan oleh Chaos Divine Wood. Bak Penelan Ruang yang telah memurnikan esensi darah binatang surgawi juga telah mengisi kembali energinya. Itu menggertakkan giginya yang setajam silet dan mulai melahap lapisan terakhir sky canopi. 1414. Hukum Tata Ruang memang sangat misterius. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami roh spasial, dia menyadari bahwa hukum spasial jauh lebih misterius dan mendalam daripada yang dia bayangkan. Itu melibatkan banyak area yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Untungnya, roh spasial yang dimakan primal Chaos Divine Wood berisi dua tingkat pertama dari hukum spasial. Selain kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa, setelah tiga hari pemahaman, dia pada dasarnya telah memahami hukum spasial tingkat pertama, lintasan spasial. Meskipun kekuatan ofensif lintasan spasial tidak kuat, itu sangat praktis. The Heaven Staler dapat mencuri harta tanpa ada yang menyadarinya karena ia telah memahami lintasan spasial. Saat Ye Chen Feng dengan sabar terus memahami hukum spasial tingkat kedua, lipatan spasial, space swallower menggunakan upaya yang luar biasa dan akhirnya menggigit batasan seperti surga. Ayo, ayo masuk. Setelah pembatasan terakhir dilanggar, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan segera memimpin semua orang melalui celah pembatasan. Mereka memasuki hutan purba yang dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual yang begitu padat. Cheng Feng, di mana tempat ini? Chang Kun Wu menarik nafas dalam-dalam dan menyedot energi spiritual yang hampir cair ke dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa energi spiritual di ruang ini tidak hanya padat, tapi juga sangat murni. Itu jarang terlihat di dunia luar. Ini adalah taman obat kuno yang ditinggalkan yang ditemukan oleh Kerajaan Ilahi Sembilan Surga di masa lalu. Ada banyak herbal roh langit dan bumi kuno yang tumbuh di sini. Ye Chen Feng melihat sekeliling taman obat kuno dan menjelaskan. Mata dalam Chang Kun Wu dipenuhi dengan kejutan. Aku tidak menyangka akan ada tempat yang bagus di lautan misterius. Jika aku bisa memetik beberapa batang tumbuhan berumur jutaan tahun, aku mungkin bisa mencapai puncak alam Dao Sein bintang 4. Ye Chen Feng bertanya, Ditian, apa yang berbahaya dari kebun herbal kuno ini? Kebun herbal kuno ini sangat berbahaya. Setiap batang tanaman herbal kuno memiliki bentuk kehidupan yang menakutkan yang menjaganya. Saat itu, tuan tua diburu oleh makhluk roh dalam bentuk burung phoenix api. Dia nyaris lolos dari tempat ini. Kata Ditian. Mungkinkah Ganoderma Darah Phoenix? Ye Chen Feng tergoda. Mari kita pergi dan melihat taman obat kuno ini. Saya harap Ganoderma Darah Phoenix dan buah kelahiran kembali yang saya butuhkan tumbuh di sini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menaiki kilin api dan mengarahkannya ke kedalaman hutan purba yang menutupi langit dan matahari. Pohon-pohonnya tinggi dan kuat, dan medannya rumit. Hem, sungguh spiritualitas yang kuat. Ada objek spiritual langit dan bumi di depan saya. Ye Chen Feng mengendarai kilin api, berlari kencang di hutan purba selama beberapa jam tanpa menemukan apapun. Tiba-tiba, kekuatan jiwanya yang sensitif merasakan aura spiritual yang kuat tidak jauh darinya. Dia mengerutkan kening, mengendarai kilin api, dan bergegas. Apa itu? Melalui semak yang rimbun, Ye Chen Feng melihat lembah gelap di depannya. Lembah itu disilangkan dengan cabang-cabang besar, dan di cabang-cabang itu ada puluhan ribu serangga hitam yang aneh. Mereka seukuran kepalan tangan, memiliki kepala panjang dan kurus, lingkaran gigi tajam, dan tiga duri beracun di ekornya. Cacing yang sunyi. Mengapa ada begitu banyak cacing yang penuh kebencian di sini? Bukankah cacing ini sudah lama punah? Melihat serangga hitam aneh di depannya, kilin api mengenali asal serangga ini dan berkata dengan jijik. Cacing yang sunyi. Ini adalah cacing terpencil yang bisa melahap artefak dao. Otak pemakan dewa juga memperkenalkan cacing-cacing terpencil ini. Kekuatan destruktif mereka berada di atas kumbang pemakan emas. Mereka bahkan dapat dengan mudah melahap artefak dao. Mereka benar-benar mimpi buruk. Benda roh macam apa yang tumbuh di lembah ini? Itu sebenarnya dijaga oleh begitu banyak cacing terpencil. Melihat serangga terpencil yang padat di lembah, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke lembah untuk menyelidiki situasi lembah yang sebenarnya. Rumput Gemah Iblis. Lembah ini sebenarnya memiliki beberapa batang rumput Gemah Iblis yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mengabaikan nilai rumput Gemah Iblis, fakta bahwa usianya lebih dari 1 juta tahun sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Jika dia bisa mencabut rumput Gemah Iblis berumur 1 juta tahun, kekuatan Golden Clear Dragon Blood Lion akan meningkat pesat. Bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi binatang suci kelas menengah. Bahkan untuk kilin api, itu akan menjadi suplemen yang sangat baik. Ayo, ayo masuk dan gunakan api suci untuk menangani cacing-cacing yang sunyi dan memetik rumput Gemah Iblis. Ye Chen Feng mengendarai kilin api dan memanggil api suci pembakaran surga. Rumput Gemah Iblis Mata seukuran Belfire Kilin terbakar oleh gairah. Tubuhnya yang agung memancarkan api suci yang bergulir saat membawa Ye Chen Feng ke lembah yang gelap. Itu menabrak pohon-pohon layu yang tersebar di mana-mana, mengkhawatirkan serangga-serangga terpencil yang hinggap di pohon-pohon layu. Berdengung, berdengung. Melihat jumlah cacing yang sangat banyak, Ye Chen Feng dan Fire Kilin mendorong kekuatan api suci hingga batasnya, membakar cacing yang mengerikan menjadi abu. Namun, ada terlalu banyak cacing terpencil di lembah itu. Selanjutnya, cacing sepi tidak memiliki kecerdasan tinggi. Mereka tidak takut mati dan hanya tahu cara membunuh. Ini menciptakan sedikit masalah bagi Ye Chen Feng dan Fire Kilin. Guntur suci awal ungu, susunan pedang semesta. Kilin api yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat terhalang. Ye Chen Feng segera melepaskan guntur suci awal ungu dan memanggil arrai pedang semesta. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh cacing-cacing yang sunyi sepi saat dia terus bergerak menuju lembah tempat rumput Gemah Iblis tumbuh. Manusia, bagaimana Anda memasuki tempat ini? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Raja cacing terpencil yang panjangnya lebih dari 5 meter dan tertutup duri muncul di kehampaan. Itu mengepakkan sayap emas gelapnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Binatang suci, raja cacing yang sunyi ini sebenarnya adalah binatang suci. Melihat raja cacing yang sunyi dalam kehampaan, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kaget. Ketika otak pemakan dewa mencari di lembah, ia tidak merasakan keberadaan raja cacing yang sunyi. Mungkinkah ada harta lain di lembah selain rumput Gemah Iblis? Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng memanggil dewa pertempuran emas yang telah dihancurkan oleh petapa fin kuno. Itu melepaskan kekuatan yang sebanding dengan harta dao tingkat rendah dan membombardir raja cacing yang sunyi. Ledakan. Dewa pertempuran emas dan tubuh kuat raja cacing yang sunyi bertabrakan. Itu seperti dua meteor yang bertabrakan, meletus dengan kekuatan ledakan yang mengejutkan yang menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Sementara dewa pertempuran emas dan raja cacing yang sunyi terlibat dalam pertempuran sengit, Ye Chen Feng menunggang kilin api dan menyerang dengan ganas. Dia membakar cacing yang sunyi dan terus maju ke lembah. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng mengendarai kilin api ke ujung lembah. Dia melihat depresi kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Ada lima rumput Gemah Iblis berwarna abu-abu tua setinggi 3 inci dengan tiga mutiara roh yang menggantung. Dan dibalik depresi itu, ada lubang hitam yang dipenuhi kekuatan aneh. Raja cacing terpencil sepanjang lima meter sedang merangkak keluar dari lubang hitam. Itu mengeluarkan desisan yang menakutkan pada Ye Chen Feng dan Fire Kilin. Raja cacing terpencil binatang suci tingkat rendah lainnya. Sepertinya terobosan raja cacing yang sunyi ke tingkat binatang suci ada hubungannya dengan benda di lubang hitam. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia memanggil boneka pedang dan menyerang raja cacing yang sunyi. Pertempuran sengit dimulai. Alam semesta Ketika boneka pedang melepaskan serangan yang kuat dan menekan raja cacing yang sunyi, Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang semesta dan membuka depresi yang dipenuhi dengan spiritualitas. Dia mencabut lima rumput Gemah Iblis yang berusia lebih dari satu juta tahun dan memindahkannya ke alam semesta. Manusia tercelah, aku akan menghancurkanmu. Melihat lima rumput Gemah Iblis menghilang di depan matanya, raja cacing terpencil yang melawan boneka pedang menjadi gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Namun, serangan suat pupet terlalu mengerikan dan pertahanannya tidak bisa dihancurkan. Itu benar-benar terkendali, mencegahnya menyerang Ye Chen Feng. Api kilin, ayo masuk ke gua dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ye Chen Feng melirik gua yang penuh dengan kekuatan misterius. Dia mengendarai kilin api dan masuk ke gua misterius di tengah raungan marah raja cacing yang sunyi. 1415 Berdengung Ketika Ye Chen Feng mengendarai kilin api ke dalam lubang hitam misterius, seluruh lubang hitam menjadi gelisah. Seperti gelombang hitam, serangga sunyi mengeluarkan teriakan ganas saat mereka menyerang Ye Chen Feng dan Fire Kilin. Mereka ingin melahap mereka berdua yang menerobos masuk tanpa izin. Nyalakan disk kehidupan dan kematian kilin. Melihat gerombolan serangga sepi yang melonjak, tubuh Fire Kilin melepaskan Life and Death Disk yang terbakar. Itu mendistorsi ruang dan membombardir gerombolan serangga yang sunyi, langsung memusnahkan ribuan serangga yang sunyi. Murka Hukuman Ilahi Ketika Fire Kilin meluncurkan serangan ganasnya, Ye Chen Feng mengendalikan dua roh suci untuk menyatu dengan dual polar ancient heavenly water. Mereka berubah menjadi energi yang seperti murka dewa saat mereka memusnahkan serangga ganas yang ganas. Namun, ada terlalu banyak serangga terpencil di dalam gua. Mereka memblokir seluruh gua, memberi Ye Chen Feng dan perusahaan tekanan besar. Kecepatan mereka selalu dibatasi. Senior Chang, Lei Yi, Chaos Divine Beast, dan Markis Kian Ming semuanya keluar. Untuk mendapatkan harta karun yang telah dijaga serangga terpencil selama bertahun-tahun, Ye Chen Feng memanggil banyak pembantu. Mereka dengan ganas menyerang gerombolan serangga terpencil yang masuk. Di bawah Chang Kunwu dan kendali perusahaan atas harta suci mereka, sejumlah besar serangga yang sunyi berubah menjadi abu. Seluruh gua bergetar hebat karena dipenuhi dengan retakan yang saling silang. Akhirnya, kelompok itu membantai jalan mereka dan membunuh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menginjak mayat tebal serangga yang sunyi dan tiba di ujung gua yang berbentuk labu. Melalui cahaya redup, mereka melihat stalaktit sepanjang lebih dari 10 ratus meter yang setajam pedang menetes ke genangan air. Mereka meneteskan cairan merah gelap yang mengandung energi murni. Astaga, ini adalah cairan pelarut roh. Melihat cairan merah tua yang menetes dari stalaktit, mata Chaos Divine Beast memancarkan cahaya yang membakar saat dia meneteskan air liur. Kekacauan, apakah cairan pelarut roh ini? Ye Chen Feng bertanya. Cairan pelarut roh juga dikenal sebagai cairan roh iblis. Itu adalah cairan energi yang sangat bergizi bagi kami para demonic beast. Bahkan di wilayah surga, sangat jarang. Kumpulan spirit dissolving liquid seperti itu pasti telah dipupuk selama lebih dari 1 juta tahun. Chaos Divine Beast, yang telah memulihkan sebagian dari ingatannya yang diwariskan, membuka mulutnya yang berdarah dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, saya akan memberi Anda cairan transformasi spiritual ini. Berusaha keras untuk menerobos ke Holy Beast tingkat menengah secepat mungkin. Meskipun Ye Chen Feng memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan yang dimilikinya masih jauh dari cukup untuk menghadapi yang maha kuasa kuno di kerajaan ilahi yang belum mati. Jika dia ingin melawan mereka, dia harus meningkatkan kekuatannya. Tunggu, jangan mendekat. Tepat ketika ketiga binatang suci tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan ingin melahap cairan pelarut roh untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggil mereka dan melihat ke sudut gelap di ujung gua yang suram. Pada saat berikutnya, di bawah kendalinya, guntur suci awal ungu berubah menjadi ledakan sepanjang 10 ribu meter. Itu meledak, menyebabkan gelombang raungan marah. Manusia, Anda menemukan saya. Raungan marah terdengar. Serangga liar raksasa sepanjang 3 meter, tertutup sisik tebal, ditutupi duri tajam beracun, dengan kepala ramping seperti terenggiling, dan memancarkan aura iblis yang membumbung tinggi, menghancurkan serangan guntur suci awal ungu. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, mengguncang ruang dan terbang keluar. Binatang suci tingkat menengah memandangi serangga raksasa yang sunyi di depannya. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Tampaknya serangga sunyi ini adalah kaisar dari semua serangga sunyi. Serangga sunyi di luar semuanya lahir darinya dan dua raja serangga sunyi. Berikan padaku, lihat aku menelannya. Fire Kilin menghembuskan api dari hidungnya dan berkata dengan semangat juang yang tinggi. Jangan bunuh itu. Ye Chen Feng berkata, ini memiliki kegunaan lain. Mari kita tekan bersama. Bos, Anda tidak ingin menundukkannya, bukan? Tanya Chaos Divine Beast. Tidak, aku akan memberikannya pada keluarga kekaisaran Orochi. Saya hanya tidak tahu apakah orang-orang dari keluarga kekaisaran Orochi akan menyukai hadiah ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyum main-main. Ide bagus. Chaos Divine Beast membuka mulut besarnya dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Memegang kapak ganda pembelah langit, cahaya lima elemen kekacauan terjalin dan meluncurkan serangan sengit pada ratu serangga liar. Ketika Chaos Divine Beast menyerang, kedua Holy Beast, Chang Kun Wu, dan yang lainnya juga menyerang ratu serangga liar yang menakutkan yang hampir berada di puncak alam surgawi nirvana, menahan serangannya. Fragmen peta kuno, area terlarang. Untuk mencegah agar cairan pelarut roh yang berharga tidak terpengaruh, Ye Chen Feng tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia mengendalikan fragmen peta kuno untuk membatasi kolam pembubaran roh, menahan kekuatan mengerikan yang runtuh. Ratu serangga liar melepaskan kekuatan penuhnya, hampir melebihi batas alam surgawi nirvana. Namun, Chang Kun Wu adalah Sein Dao bintang 4, dan kekuatannya jauh di atasnya. Seiring berjalannya waktu, luka desolate insekkuin berangsur-angsur memburuk. Duri tajam dan beracun dihancurkan oleh Chang Kun Wu dan yang lainnya. Sisik tebal rusak parah, memperlihatkan daging abu-abu gelap di bawahnya. Darah menyembur keluar dari luka. Dengan lukanya yang semakin parah, ratu serangga liar yang sangat cerdas segera mengendalikan sejumlah besar serangga liar untuk terbang dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Meskipun serangan serangga liar itu kuat dan dapat melahap artefak Dao, mereka tidak dapat membahayakan Chang Kun Wu dan Fire Killin. Perlahan, luka Barenbak Emperor menjadi semakin serius, hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri. Dia mengembangkan pikiran untuk melarikan diri, ingin melarikan diri dari tempat ini. Kun Wu Rilem, Black Raven Secret Flag, tekan. Chang Kun Wu dan Lei Yi bereaksi dengan cepat. Ketika ratu serangga liar ingin menggunakan serangan serangga liar untuk melarikan diri, mereka masing-masing mengendalikan dua harta karun sage kelas menengah untuk menekan tubuh ratu serangga liar. Niat Dao yang mengerikan meledak dari dua harta karun sage kelas menengah, menghancurkan ruang dan secara paksa menekan tubuhnya yang terluka parah. Lagu Ming Kuno Ketika ratu serangga liar membakar energi iblisnya yang kuat untuk melawan, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan menghasilkan suara Dao Agung. Itu langsung menyerang jiwa ratu serangga liar dan melemahkan perlawanannya. Akhirnya, dengan usaha semua orang, ratu serangga liar berhenti melawan dan pingsan. Itu dikirim ke alam semesta oleh Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung. Ketika ratu serangga liar menghilang, serangga liar yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah. Mereka menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan segala cara. Pada saat ini, Ye Chen Feng membuka pintu masuk alam semesta dan dengan sengaja melepaskan aura ratu serangga liar untuk menarik sejumlah besar serangga liar ke alam semesta. Segera, serangga liar di dalam gua memasuki alam semesta dan semuanya ditekan oleh Ye Chen Feng dengan kekuatan alam semesta. Setelah berhasil menekan ratu serangga liar dan ribuan serangga liar, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengeluarkan Demon Echo Grass berusia tiga juta tahun dan memberikannya kepada tiga binatang suci, berkata, cepat serap cairan pelarut roh dan coba tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Jangan khawatir, bos. Dengan Demon Echo Grass dan Spirit Disolving Liquid ini, aku pasti akan menerobos menjadi binatang suci kelas menengah. Chaos Divine Beast berkata dengan penuh semangat. Itu dengan cepat datang ke kolam pembubaran roh dengan kilin api dan singa darah naga emas. Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menelan cairan pelarut roh. Cairan pelarut roh mengandung sejumlah besar energi. Setelah menelan cairan pelarut roh dalam jumlah besar, ketiga binatang suci itu perlahan-lahan didorong mundur oleh energi besar yang dilepaskan oleh cairan pelarut roh. Namun, mereka semua adalah binatang suci yang berbakat. Garis keturunan mereka sangat menakutkan. Mereka benar-benar dapat menahan energi yang dilepaskan oleh cairan pelarut roh dan mengendalikan inti iblis untuk memperbaikinya. Melihat bahwa tiga binatang suci telah menyerap cairan pelarut roh, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk memotong stalaktit yang menghasilkan cairan pelarut roh dan meninggalkan gua. Dia mengumpulkan inti iblis dari dua raja serangga liar yang dibunuh oleh dua klon dan memurnikan hati mereka menjadi darah esensi. Dia memberikannya ke spes swallowing insect dan meninggalkan lembah tempat tinggal serangga liar. Dia terus mencari ramuan spiritual kuno lainnya di Taman Obat Kuno. 1416 Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, sebulan telah berlalu. Pada bulan ini, Ye Chen Feng telah membunuh sejumlah besar binatang iblis kuno dan memperoleh empat ramuan spiritual kuno yang berusia lebih dari 700 ribu tahun. Namun, dia tidak menyimpan ramuan spiritual kuno untuk dirinya sendiri. Dia memberikannya kepada ikan spiritual, Chang Kun Wu, Lei Yi, dan Markis Qian Ming untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mungkinkah Taman Ramuan Kuno tidak memiliki bahan utama untuk pil pemecah Sein Surgawi? Setelah mencari selama sebulan, Ye Chen Feng tidak menemukan buah kelahiran kembali, Ganoderma Daraphinix, atau Kayu Kun. Ini membuatnya cemas. Jika dia tidak bisa menerobos ke Dao Sein Rilem, dia tidak hanya tidak bisa merobek gerbang wilayah surga, dia juga tidak akan bisa melawan tiga kerajaan ilahi. Dapat dikatakan bahwa nasibnya sudah terikat dengan pil pemecah Sein Surgawi. N. Pembatasan. Pembatasan yang sangat kuat. Saat dia terbang, kekuatan Jiwaye Chen Feng yang kuat tiba-tiba merasakan batasan yang kuat di kedalaman hutan di depannya. Sayap emasnya mengepak dengan keras saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di luar lembah. Bak penelan ruang, pelanggaran batasan. Merasa bahwa batasan di depannya sangat kuat, Ye Chen Feng tidak memaksanya untuk melanggarnya. Sebagai gantinya, dia memanggil Space Swallowing Buck untuk melahap batasan tersebut. Setelah sekitar satu hari, Space Swallowing Buck yang tak kenal lelah menggigit batasan yang kuat. Ye Chen Feng dengan cepat memasuki batasan dan menemukan bahwa di tengah padang rumput yang subur, ada pohon purba setinggi tiga meter yang memiliki sedikit cabang dan daun. Batang pohon dipenuhi dengan pola berkelok-kelok dan tampak seperti manusia. Kayu Kun, aku akhirnya menemukan kayu kun di kebun herbal kuno. Melihat pohon kuno berbentuk manusia di depannya, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia segera mengenali bahwa pohon kuno ini adalah salah satu bahan utama untuk pil pemecah Sein Surgawi, Kayu Kun. Pertumbuhan kayu kun sangat panjang. Butuh seratus ribu tahun untuk tumbuh setinggi setengah meter. Namun, kayu kun di depannya tingginya lebih dari tiga meter. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa usianya lebih dari enam ratus ribu tahun. Jika digunakan untuk memurnikan pil, itu pasti bisa memurnikan pil tingkat puncak. Manusia, ini bukan tempat yang harus kamu injak. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari pohon kun. Wajah tua muncul di batang pohon kun yang tebal. Itu berbicara dalam bahasa manusia dan mengancam Ye Chen Feng. Saya khawatir Anda telah melakukan kesalahan. Ini bukan pertanyaan apakah Anda membunuh saya, tetapi apakah saya membasmi Anda. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, tetapi jika Anda bersedia memberi saya setengah dari cabang kayu kun, saya akan membiarkan Anda pergi. Manusia, membuatku marah tidak akan ada gunanya bagimu, kata wajah tua kayu kun dengan dingin. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melangkah maju dengan pedangnya dan tiba-tiba mendekati pohon kun setinggi 3 meter. 108 pedang kian kun terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang pohon kun di bawah kendalinya. Saat pedang kosmos terbang, pohon kun segera mengguncang puncak pohonnya yang agak gundul dan berbenturan sengit dengan pedang kosmos, menciptakan percikan tak terlihat di udara. Seperti yang diharapkan dari kayu aneh kuno, itu sangat sulit. Setelah mengalami ketangguhan dan kekerasan pohon kun, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk bergabung ke dalam formasi pedang kosmos untuk meningkatkan kekuatan formasi pedang. Dia terus menyerang pohon kun, berusaha menekan serangannya. Penjara akar pohon Cabang-cabang-cabang kayu kun terus menerus ditebang oleh pedang kosmos, membuat marah pohon kun kuno. Akar hitam menembus tanah yang keras seperti naga dan berubah menjadi penjara akar pohon, langsung menjebak Ye Chen Feng di dalam dan menyerang tubuhnya secara intensif. Api suci yang membakar langit Di bawah serangan kuat dari akar pohon kun, Ye Chen Feng segera memanggil api suci yang membakar langit, menyelimuti seluruh tubuhnya dan membakar akar pohon kun. Api suci, Anda sebenarnya memiliki api suci. Api suci adalah musuh dari pohon kun. Di bawah serangan api suci yang membakar langit, akar pohon kun mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Penjara akar pohon yang menjebak Ye Chen Feng terbakar habis-habisan, sangat merusak tubuh pohon kun. Setelah mengalami metode Ye Chen Feng, akar pohon kun menjadi takut. Tubuh pohon setinggi 3 meter terus berubah bentuk dan akhirnya berubah menjadi trin, melarikan diri dari ruang terlarang. Kemana kamu pergi? Ketika Ye Chen Feng melihat pohon kun berubah dan melarikan diri, dia segera melangkah maju dengan pedangnya dan meningkatkan kecepatannya 10 kali untuk mengejarnya. Dia juga memanggil Chang Kun Wu, Lei Yi, dan Markis of Qian Ming untuk menyerang akar pohon kun bersama-sama, menyeperburuk lukanya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bintang 4 Dao Science, siapa kamu? Merasakan kekuatan Chang Kun Wu, akar pohon kun ketakutan. Itu menjerit ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. 9 Diagram Naga Banjir, Tekan Sementara Kun Trirut menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan, Ye Chen Feng menyimpulkan 3 diagram Dao tingkat roh secara ekstrim. Lautan niat Dao muncul di atas kepalanya dan bergabung dengan diagram Naga Sembilan Banjir. Dia mengendalikan diagram Sembilan Banjir Naga untuk memadatkan Sembilan Roh Naga Banjir yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka mengembangkan Dao dan terus menyerang akar pohon kun, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang sejauh 100 meter. Tanpa memberi Kun Trirut kesempatan untuk bernafas, Chang Kun Wu dan dua lainnya mengendalikan harta kuasi bijak mereka untuk menyerangnya. Mereka terus-menerus menyerang tubuh akar pohon kun, secara paksa menghancurkan tubuhnya yang kuat dan melemahkan kekuatannya. Manusia rendahan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak dapat memblokir serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, Kun Trirut putus asa. Itu akan membakar tubuhnya dan meluncurkan serangan terakhirnya. Nine Dragon jadi Anulus, tekan. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil sembilan naga Giyok Anulus. Meminjam niat Dao yang dirilis oleh Chang Kun Wu dan tiga lainnya, itu sangat meningkatkan kekuatan Anulus Giyok Sembilan Naga. Itu berubah menjadi dinding ringan yang tingginya puluhan meter. Itu membawa tekanan tanpa batas dan dengan keras menekan akar pohon kun. Itu menghancurkan akar pohon kun dan menyebarkan jiwanya. Sejumlah besar cabang pohon kun yang berharga tersebar di tanah. Alam semesta, kumpulkan. Setelah menggunakan sembilan naga jadi Anulus untuk membunuh Kun Trirut, Ye Chen Feng segera mengumpulkan sejumlah besar Kun Tribrain ke alam semesta. Setelah mendapatkan cabang pohon kun berusia 600 ribu tahun, Ye Chen Feng hanya kekurangan Ganoderma Dara Phoenix dan buah kelahiran kembali untuk mengumpulkan bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Namun, di antara bahan utama pelet pemecah Sein Surgawi, Ganoderma Dara Phoenix dan buah kelahiran kembali adalah yang paling langka dan paling berharga. Kedua benda roh ini hampir tak tergantikan. Tanpa mereka, tidak mungkin untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi yang lengkap. Saya, Tuhan memberkati saya. Saya harap kebun herbal kuno ini memiliki Ganoderma Dara Phoenix dan buah kelahiran kembali. Kalau tidak, saya hanya bisa menyerahkan beberapa hal dan beralih ke alam Nirvana. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan beristirahat sebentar di ruang terbatas yang dipenuhi energi spiritual ini. Setelah memulihkan kekuatan jiwa yang telah dihabiskan, dia terbang keluar dari tempat ini dan terus mencari ramuan roh kuno di kebun obat kuno. Segera, satu bulan lagi telah berlalu. Saat Ye Chen Feng sedang mencari ramuan roh kuno dan membunuh binatang iblis yang kuat tanpa istirahat, jiwanya yang kuat merasakan batasan yang kuat di kedalaman pegunungan di kejauhan. Kekuatan batasan ini jauh melebihi batasan yang melindungi akar pohon kun. Ini membuat matanya menyala saat dia melaju dan terbang. 1417. Serangga penelan luar angkasa, pecah segel. Sesampainya di segel yang kuat, Ye Chen Feng memanggil space swallower bug lagi dan memerintahkannya untuk segera melahap segel yang kuat itu. Karena pembatasan di depan mereka terlalu kuat, bahkan dengan kemampuan yang kuat dari space swallowing bug, butuh 4 hari 4 malam untuk menggigit lubang besar di pembatasan yang kuat dengan susah payah. Sangat dingin? Mengapa ruang segel ini begitu dingin? Ketika Ye Chen Feng memasuki kabut tebal, dia tidak bisa melihat dengan jelas di ruang terbatas ini. Ye Chen Feng merasa bahwa suhu di ruang ini sangat rendah. Seluruh tubuhnya gemetar karena suatu alasan. Iya, indera otak pemakan dewa dibatasi. Ketika Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan ruang segel yang ditutupi oleh awan ini, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa otak pemakan dewa sangat terbatas dan hanya bisa meluas hingga 10 meter jauhnya. Apa yang ada di ruang ini yang bahkan bisa ditahan oleh otak pemakan dewa? Ye Chen Feng merasa bahwa ruang awan ini tidak normal, jadi dia memanggil dua klon dan dengan hati-hati melintasi awan. Kolam air? Ada kolam air di ruang ini. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Ye Chen Feng melewati awan yang perlahan melayang dan menemukan kolam yang tenang. Di tengah kolam, ada bunga aneh yang terlihat seperti bunga teratai. Itu berkilau dan tembus cahaya. Di atas bunga aneh itu, ada dua buah berwarna biru tua seukuran kelengkeng yang bersinar terang. Ini adalah buah kaisar air. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan dua buah biru tua dan menemukan bahwa kedua buah ini mengandung kaisar ki yang kuat. Dia menebak asal-usul kedua buah ini. Buah kaisar air adalah roh suci tingkat tinggi, dan dunia tingkat rendah seperti benua dohun tidak dapat membiarkannya sama sekali. Siklus pertumbuhan buah kaisar air sangat panjang, dan akan mekar setiap 500 ribu tahun sekali, berbuah sekali setiap 500 ribu tahun, dan matang sekali setiap 500 ribu tahun. Dari warna buah kaisar air, kedua buah kaisar air ini sudah matang dan telah tumbuh selama lebih dari 1,5 juta tahun. Nilai buah kaisar air yang matang bahkan lebih berharga daripada pil suci kelas menengah. Setelah mengkonsumsinya, ada kemungkinan besar bisa langsung menaikkan Dao Sein satu tingkat. Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa akan ada dua buah kaisar air yang matang di kebun herbal kuno ini. Mungkinkah taman herbal kuno ini berasal dari domen surga? Melalui buah kaisar air, Ye Chen Feng samar-samar bisa menebak asal-usul kebun herbal kuno ini. Golden War God, pilih buah kaisar air. Ye Chen Feng tidak membabi buta mendekati buah kaisar air. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Dewa Pertempuran Emas untuk menyelidiki lingkungan buah kaisar air dan memancing item yang menjaganya. Busur Ketika Dewa Pertempuran Emas mendekati kolam yang memelihara buah kaisar air, aura es yang kuat melonjak keluar dari kolam dan menyerang Dewa Pertempuran Emas. Seketika, itu membekukan Dewa Pertempuran Emas, yang sebanding dengan harta suci tingkat rendah, menjadi patung es. Dia tidak bisa bergerak. Air suci, benda pelindung buah kaisar air sebenarnya adalah bola air suci yang kuat. Melihat Dewa Pertempuran Emas yang langsung membeku, mata dalam Ye Chen Feng memancarkan sinar cahaya. Dia melihat ke kolam yang berfluktuasi dengan keras dan menunjukkan ekspresi terkejut. Jika dia bisa menaklukkan air suci di kolam, kekuatan Wraud of Divine Punishment miliknya akan meningkat pesat. Itu pasti akan menjadi kartu trufnya. Tangan Pembelah Langit Murid Ye Chen Feng mengerut saat dia mengunci air suci yang samar-samar terlihat di kolam. Tiga diagram dao tingkat roh bergabung menjadi satu dan berubah menjadi tangan dao besar yang menghantam kolam dan menyerang air suci. Retakan Saat tangan Pembelah Langit menghantam air suci, Ki Beku yang menakutkan menembus tangan Pembelah Langit dan langsung membekukannya. Kemudian, sejumlah besar embun beku muncul dari kolam dan dengan cepat membekukan kolam. Kedua buah kaisar air dan bunga kaisar air tenggelam ke dasar kolam. Api suci yang membakar langit, lelehkan. Melihat buah kaisar air tenggelam ke dasar kolam dan seluruh kolam membeku, Ye Chen Feng segera memanggil api suci pembakaran langit dan membakarnya ke arah kolam beku. Api suci, Anda sebenarnya memiliki api suci yang paling saya benci. Merasakan aura api suci pembakaran langit, air suci yang bersembunyi di dasar kolam mengeluarkan raungan marah dan terus-menerus melepaskan Ki Beku yang kuat untuk menahan pembakaran api suci pembakaran langit. Namun, suhu api suci pembakaran langit terlalu tinggi. Kolam beku terus mencair dan sebuah gua es besar muncul. Formasi pedang kosmos, hancurkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil formasi pedang kosmos. Itu berputar dengan cepat, terus-menerus menembus gua es yang dilelehkan oleh api suci pembakaran langit dan berenang ke dasar kolam. Frosty tanpa batas. Gua es terus-menerus terbuka dan Ye Chen Feng dengan cepat mendekat. Air suci yang tersembunyi di dasar kolam segera melepaskan Ki Beku yang kuat yang membekukan Ye Chen Feng, ingin membekukannya sampai mati. Namun, di bawah tekanan api suci pembakaran langit, frosty tanpa batas dari air suci terus-menerus ditahan. Itu tidak bisa membekukan tubuh Ye Chen Feng sama sekali dan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Setelah tiba di dasar kolam, Ye Chen Feng mengunci air suci yang terus berubah bentuk dan mengandung kekuatan yang sangat besar di samping dua buah kaisar air. Swash! Tanpa menunggu Ye Chen Feng menyerang, air suci yang telah melindungi buah kaisar air entah berapa tahun tiba-tiba beraksi. Air suci yang tidak menentu memampatkan dengan cepat, menekan kekuatannya hingga ekstrim, berubah menjadi lonjakan yang sangat tajam. Itu menembak ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Serangan air suci itu sangat cepat, begitu cepat sehingga terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata seseorang. Namun, dengan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memprediksi lintasan serangan air suci terlebih dahulu dan menghadapinya dengan pedang suci dragon spin. Berdengung. Ujung pedang suci dragon spin bertabrakan dengan air suci yang telah berubah menjadi paku, menciptakan kekuatan pantulan tanpa batas yang dengan paksa merobek ruang di dasar kolam. Jiwa pedang perunggu, fusi. Garis darah iblis ilahi, pengapian. Menghadapi air suci, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Saat dia menghadapi serangan air suci secara langsung, jiwa pedang perunggu menyatu ke dalam pedang suci dragon spin dan menyalakan garis darah iblis ilahi miliknya, meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat, memaksa air suci kembali dengan satu serangan. Api suci pembakaran langit, petir suci awal ungu, serangan. Saat air suci dipaksa mundur, Ye Chen Feng mengendalikan dua roh suci untuk terus-menerus menyerang air suci, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangannya. Senior Chang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan air suci. Ketika air suci ditahan oleh dua roh suci, Ye Chen Feng memanggil Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya. Dengan kekuatan semua orang, mereka bekerja sama untuk menekan air suci. Di kolam, meskipun air suci dapat melepaskan kekuatannya untuk waktu yang lama, menghadapi Ye Chen Feng dan serangan seperti gelombang lainnya, itu tidak dapat bertahan sama sekali. Kekuatan dingin yang dilepaskannya benar-benar terkendali, dan badan air suci yang mengerikan itu dihancurkan berkali-kali. Pada akhirnya, air suci, yang daya tahannya semakin lemah, ditekan oleh Chang Kun Wu dan yang lainnya dengan bantuan artefak suci. Primal Chaos Divine Wood, melahap. Saat air suci ditekan, Ye Chen Feng memanggil kayu ilahi Primal Chaos. Puluhan ribu akar lima warna menjulur dan masuk ke air suci, dengan cepat melahapnya. Segera, air suci yang sangat berharga ini benar-benar dimakan oleh Primal Chaos Divine Wood. Buah kaisar air, panen. Setelah menyimpan Primal Chaos Divine Wood ke dalam tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan pedang kosmos untuk dengan hati-hati menggali buah kaisar air yang sangat berharga dan memindahkannya ke alam kosmos. Setelah keluar dari kolam dingin yang menusup tulang, dia terus mencari ramuan spiritual kuno lainnya di ruang yang dibatasi awan ini. 1418. Jika saya dapat memurnikan eliksir pemecah Sein Surgawi dan mengkonsumsi dua buah kaisar air yang berusia lebih dari 1,5 juta tahun, saya harus dapat menembus ke alam Dao Sein Bintang 2 dalam waktu singkat. Memikirkan tentang efek yang kuat dari dua buah kaisar air, Ye Chen Feng menantikan untuk menyempurnakan eliksir pemecah Sein Surgawi lebih banyak lagi. Apa itu? Saat Ye Chen Feng dengan sabar melewati lapisan awan untuk mencari ramuan roh kuno, dia menemukan pohon pinus kuno berbintik-bintik di depannya yang memancarkan perubahan waktu. Di bawah pohon pinus, ada peti mati kuno yang ditutupi pola kuno. Itu benar-benar hitam dan menelan semua cahaya di sekitarnya. Panjangnya lebih dari 3 meter. Kekuatan misterius yang mengganggu pendeteksian otak pemakan dewa berasal dari peti mati kuno yang misterius ini. Peti mati kuno? Kenapa ada peti mati kuno di sini? Melihat peti mati kuno yang terlihat seperti lubang hitam, Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak mendekatinya secara membabi buta dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Apa yang ada di peti mati kuno ini? Mengapa itu mengandung kekuatan jahat yang begitu menakutkan? Setelah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menjadi serius. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia melepaskan benda itu di peti mati kuno, hidupnya akan dalam bahaya. Mungkin air suci mengetahui rahasia peti mati kuno ini. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng sedikit menjauhkan diri dari peti mati kuno ini. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa dan menembusnya ke dalam Chaos Divine Wood untuk secara paksa mencari jiwa air suci. Air suci mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Chaos Divine Wood. Itu hanya bisa membiarkan Ye Chen Feng perlahan mempelajari rahasia di dalam jiwanya. Kebun obat kuno ini benar-benar memiliki Ganoderma Daraphinix dan buah kelahiran kembali. Meskipun Ye Chen Feng tidak mempelajari rahasia peti mati kuno dari jiwa air suci, dia secara tidak sengaja mengetahui lokasi beberapa ramuan kuno yang berharga di taman obat kuno. Di antara mereka adalah Ganoderma Daraphinix dan buah kelahiran kembali yang paling dia butuhkan. Haruskah saya mengambil risiko dan memindahkan peti mati kuno ini ke alam semesta? Ye Chen Feng melihat peti mati kuno yang menelan cahaya dan ditekan oleh pohon pinus kuno. Dia ragu apakah dia harus mengambilnya. Meskipun sangat berisiko membawa peti mati kuno bersamanya, dia merasa mungkin ada peluang besar di peti mati kuno itu. Akan sangat disayangkan untuk menyerah. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan membawa peti mati kuno bersamanya. Alam semesta. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan memanggil cermin alam semesta dari tubuhnya. Dia mengendalikan cermin semesta untuk memperluas dan melepaskan kekuatan teleportasi yang kuat. Dia mencoba kecermin semesta. Bas-bas. Dipengaruhi oleh hisapan cermin semesta, pohon pinus kuno yang menekan peti mati hitam kuno segera bergoyang, menahan gaya hisap yang dilepaskan oleh cermin semesta. Setelah mencoba selama lebih dari dua jam, Ye Chen Feng masih tidak dapat menyedot pohon pinus kuno dan peti hitam ke dalam cermin alam semesta. Dia segera mengubah strateginya. Dia mengendalikan 108 pedang kosmik untuk membuka tanah dalam radius 1 mil di sekitar peti mati kuno, menyedot seluruh tanah ke cermin semesta. View, sukses! Setelah berhasil menyimpan peti mati hitam kuno ke alam semesta, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum tipis. Tapi di saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Dia merasa bahwa ketika peti mati kuno memasuki alam semesta, tiba-tiba menjadi gelisah. Energi jahat yang kuat dilepaskan, menyerang pinus kuno yang menekannya. Tanpa ragu, itu memasuki alam semesta. Bos, peti mati kuno ini menekan apa? Mengapa itu melepaskan energi jahat yang begitu menakutkan? Divine Beast of Chaos melebarkan matanya. Melihat peti mati hitam kuno yang gelisah yang melepaskan energi jahat dan menyerang pohon pinus kuno, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Saya juga tidak tahu. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan serius, semuanya, bantu aku menekan peti mati kuno ini. Jangan biarkan benda di dalam peti mati kuno itu keluar. Oke. Chang Kun Wu dan yang lainnya mengendalikan harta suci dan harta kuasi suci mereka untuk menekan peti mati hitam kuno tanpa ragu-ragu. Mereka ingin menyegel peti mati kuno itu bersama-sama. Namun, energi jahat yang dikeluarkan oleh peti mati hitam kuno itu terlalu menakutkan. Tanpa kekuatan bumi, kekuatan pohon pinus kuno menjadi sangat lemah. Kekuatan semua orang dan kekuatan alam semesta tidak bisa menekannya. Chaos Divine Wood, tekan. Gambar sembilan naga gagal menekan peti mati hitam kuno. Ye Chen Feng memanggil harta kelahirannya, Chaos Divine Wood, dan menggunakan kekuatannya untuk secara paksa menekan peti mati hitam kuno. Jika Chaos Divine Wood tidak bisa menekannya, Ye Chen Feng harus menyerah. Menekan peti mati hitam kuno, Chaos Divine Wood memantulkan cahaya dari lima elemen. Itu terus berubah menjadi pohon besar dan dengan paksa menekan peti mati hitam kuno. Namun, energi jahat di peti mati hitam kuno itu terlalu menakutkan. Bahkan Chaos Divine Wood tidak bisa menahannya. Melihat energi misterius di peti mati hitam kuno menghancurkan penindasan semua orang dan menghancurkan pohon pinus kuno yang telah menekannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah emas misterius di Chaos Divine Wood muncul dan memasuki peti mati hitam kuno. Saat berikutnya, peti mati hitam kuno yang gelisah menjadi tenang. Energi jahat juga menghilang. Divine Beast of Chaos menghela nafas lega dan berkata, Bos, siapa yang meninggalkan darah ini? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Namun, darah emas menyelamatkannya berkali-kali. Itu membuatnya ingin pergi ke jurang neraka lagi untuk menemukan misteri asal-usulnya. Oke, saya sudah tahu keberadaan jamur darah Phoenix dan buah kelahiran kembali. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kedua harta tersebut. Jamur darah Phoenix bahkan lebih menakutkan. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita untuk memiliki kesempatan menangkapnya. Ye Chen Feng menebak bahwa Phoenix api yang mengejar di Tian adalah jamur darah Phoenix. Tidak akan mudah untuk menjinakkannya. Bos, beri aku satu bulan lagi dan aku pasti akan menembus level Saint Beast tingkat menengah. The Divine Beast of Chaos meraung. Oke, kalian menerobos secepat mungkin. Saat kekuatanmu meningkat, kita akan bekerja sama untuk menangkap jamur darah Phoenix. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan mencari ruang yang tertutup kabut. Dia tidak menemukan benda spiritual yang berharga, jadi dia membiarkan Space Swallow Air Bug menggigit batasan dan pergi. Dia terbang menuju mulut gunung berapi tempat Ganoderma darah Phoenix berada. Polaritas ganda air surgawi kuno, air suci, fusion. Untuk meningkatkan kekuatan dan metode serangannya, Ye Chen Feng menggunakan Chaos Divine Wood untuk menggabungkan air suci dan air surgawi kuno polaritas ganda untuk membentuk air suci yang benar-benar baru. Sekitar lima hari kemudian, Ye Chen Feng datang ke gunung berapi yang memancarkan gelombang panas yang bergulung. Menurut ingatan air suci, jamur darah Phoenix yang dia cari ada di gunung berapi. Menekan kegembiraan di hatinya, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Dia menyembunyikan auranya dan menggabungkan air surgawi kuno polaritas ganda dengan air suci sambil menunggu ketiga Saint Beast meningkatkan kekuatan mereka. Akhirnya, setelah menunggu hampir sebulan, Ye Chen Feng dan Golden Dragon Blood Lion sama-sama menerobos ke level Saint Beast peringkat menengah setelah menyempurnakan rumput gemah iblis dan cairan pelarut roh. Meskipun Fire Kilin tidak menembus ke tingkat tinggi Saint Beast, kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang memiliki kekuatan dari bintang 4 Dao Saint. Sepertinya kebun herbal kuno ini benar-benar berasal dari wilayah surga. Golden Dragon Blood Lion tidak menarik hukuman apapun ketika mereka menerobos ke sini. Sudah waktunya untuk menangkap jamur darah Phoenix. Dengan meningkatnya kekuatan 3 Saint Beast, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil jubah naga emas untuk melindungi tubuhnya. Dia melompat dan terbang ke gunung berapi yang mengeluarkan uap panas. Suhunya sangat tinggi sehingga bisa melelekan Dao Tresher sebiasa untuk mencari jamur darah Phoenix. 1419 Saking panasnya, suhu di gunung berapi ini terlalu tinggi. Melompat ke suhu yang sangat tinggi dan ruang yang berputar di gunung berapi, bahkan dengan tubuh Ye Chen Feng yang sebanding dengan harta karun Gu Dao, dia masih merasakan sakit di kulitnya dan kesulitan bernapas. Untungnya, jubah naga emas dan armor kulit ular barbar kuno telah mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah. Dengan pembelaan mereka, Ye Chen Feng menahan api yang membakar di gunung berapi dan datang ke gunung berapi tempat lahar bergulung. Dia berhenti di sebongkah batu vulkanik merah yang terbakar dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menutupi seluruh gunung berapi untuk mencari Ganoderma Darah Phoenix yang penting baginya. Di sana, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan selama setengah jam. memasakan spiritualitas yang sangat kuat di bawahnya. Guntur suci permulaan ungu, hancurkan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak dan guntur suci awal ungu keluar dari tubuhnya. Dengan kekuatan penghancur yang kuat, ia merobek ruang yang panas dan membombardir pusaran air lava. Sebuah lubang besar terbuka, memperlihatkan Ganoderma raksasa merah menyala dengan bunga seperti burung Phoenix melebarkan sayapnya. Phoenix blut Ganoderma, akhirnya aku menemukannya. Melihat Ganoderma Darah Phoenix di depannya, Ye Chen Feng mengungkapkan rasa kegembiraan yang mendalam saat tubuhnya melintas dan terbang. Teriak. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, Ganoderma Darah Phoenix menjerit tajam. Ganoderma Darah Phoenix merah ini tiba-tiba meninggalkan lava yang mendidih dan berubah menjadi Phoenix api yang hidup. Menjalin dengan lautan api yang menghanguskan, itu menyerang Ye Chen Feng. Tiga garis keturunan dinyalakan, Heaven Suppressing Orb, Saint Blood Orb menyatu. Menghadapi serangan Ganoderma Darah Phoenix yang berubah menjadi Phoenix api, Ye Chen Feng langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia memanggil 108 pedang kian kun dan menyatu dengan jiwa pedang perunggu untuk menghadapi serangan itu. Siapa-siapa-siapa? Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, pedang kian kun menembus lautan api seperti pisau panas menembus mentega dan menyerang Phoenix api. Tepat ketika pedang kosmos hendak menyerang Phoenix, Phoenix ganas dengan cepat mengepakkan sayapnya yang besar, menciptakan badai api tak berujung yang membuat pedang kosmos terbang. Setelah itu, Phoenix api tiba-tiba menarik bayangan api di udara dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan, memaksa Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Ledakan Seketika Ye Chen Feng mengelak, dinding vulkanik di belakangnya menerima pukulan fatal dari fire Phoenix. Segera, lubang tak berdasar tertinggal, menyebabkan seluruh gunung berapi bergetar. Sangat kuat, ganoderma darah Phoenix ini sebenarnya sangat menakutkan. Phoenix api yang diubahnya mungkin memiliki kekuatan puncak bintang 4 Dao Sein. Melihat kekuatan serangan Phoenix api, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Dia tidak berani tinggal terlalu lama di gunung berapi yang panas dan dengan cepat terbang menuju kawah. Srek-srek! Setelah serangannya gagal, fire Phoenix terus menyerang Ye Chen Feng. Kecepatannya yang mencengangkan terus mengunci ruang dan menyerang Ye Chen Feng terus-menerus. Itu bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng, yang telah menerobos masuk ke wilayahnya. Menghadapi serangan Phoenix api, Ye Chen Feng tidak berani memanggil Chang Kun Wu dan yang lainnya. Dia tidak ingin menakuti Phoenix blood ganoderma dan membuatnya melarikan diri ke kedalaman lava. Jika itu terjadi, akan lebih sulit untuk menangkapnya. Formasi pedang Qian Kun, serangan Qian Kun. Tidak dapat menghindar, Ye Chen Feng segera mengendalikan pedang Qian Kun untuk bergabung bersama, membentuk pedang raksasa Qian Kun yang terjalin dengan niat dao yang kuat. Dia dengan kejam menebas fire Phoenix yang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kekuatan fire Phoenix terlalu menakutkan. Pedang raksasa Qian Kun yang membelah ruang panas tidak bisa melukainya sama sekali. Tubuh fire Phoenix memancarkan api yang menghanguskan serangan itu. 9 Naga Giyok Anulus Setelah menerima serangan pedang raksasa Qian Kun secara langsung, Phoenix api tidak memperlambat kecepatan serangannya. Itu meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng untuk memanggil 9 Naga Jade Anulus untuk menahan serangan fire Phoenix. Bang! Setelah menerima serangan Phoenix api secara langsung, Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melewati 9 Naga Giyok Anulus dan kelengannya. Itu menekan 360 juta jin kekuatan tubuhnya. Seluruh tubuhnya terhempas keras ke dinding gunung berapi yang panas membara di belakangnya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Garis keturunan Raja Wali Emas nyalakan. Kekuatan Fire Phoenix terlalu menakutkan. Ye Chen Feng jelas bukan lawannya. Dia mengabaikan luka-lukanya dan benar-benar menyulut garis keturunan Raja Wali Emasnya, terus terbang menuju mulut gunung berapi. Namun, kekuatan dan kecepatan Fire Phoenix berada di atas miliknya. Di bawah serangan habis-habisan Fire Phoenix, luka Ye Chen Feng berangsur-angsur memburuk. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng mengenakan dua pakaian pertempuran artefak suci tingkat rendah yang memblokir serangan, tubuhnya pasti sudah dihancurkan oleh Fire Phoenix. Boneka Pedang cepat keluar. Tidak dapat menahan serangan terus-menerus Fire Phoenix, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Boneka Pedang. Menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dia memblokir serangan ganas Fire Phoenix. Akhirnya, di bawah penutup Boneka Pedang, Ye Chen Feng akhirnya terbang keluar dari gunung berapi aktif dan muncul di luar. Pekikan. Fire Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Itu meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan menembus penghalang Boneka Pedang. Itu mengejar Ye Chen Feng di luar dan terus melancarkan serangan ke Ye Chen Feng yang terluka parah. Pecahan peta kuno, dilarang. Formasi tebing seribu lapisan. Melihat Phoenix api terbang keluar dari gunung berapi aktif, Ye Chen Feng menghindari serangan itu sambil memanggil fragmen peta kuno untuk menutup mulut gunung berapi. Dia juga memanggil beberapa ribu bendera arai kelas atas untuk menyegel seluruh ruang, menjebak Fire Phoenix di dalamnya. Senior Chang, api kilin, Lei Yi, cepat keluar. Setelah memotong jalur retret Fire Phoenix, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil semua pembantunya dan menyerang Fire Phoenix bersama-sama. Merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Chang Kun Wu dan kilin api, Phoenix api yang sangat cerdas mengungkapkan ekspresi waspada. Tiba-tiba menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng dan ingin menghancurkan formasi tebing seribu lapisan dan melarikan diri ke gunung berapi aktif. Kemana Anda pikir Anda akan pergi? Lei Yi meraung. Tiga diagram dao besar muncul di tubuhnya. Dia memanggil sepanduk sepuluh ribu kesengsaraan artefak suci kelas menengah dan mengguncangnya dengan keras. Itu membentuk kekuatan bencana yang mengerikan yang mengganggu kehampaan dan menelan Phoenix api, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Ketika Phoenix api berputar dengan cepat dan membentuk tornado api untuk menghancurkan kekuatan bencana dan melarikan diri, Ye Chen Feng dan Chang Kun Wu mengendalikan diagram naga sembilan banjir dan cermin Kun Wu untuk menyerangnya. Mereka melakukan yang terbaik untuk menahan serangannya. Formulir Pertempuran Chaos Divine Beast, Fire Kilin dan Golden Dragon Blood Lion juga telah berubah menjadi bentuk pertempuran terkuat mereka. Mereka memegang artefak suci yang kuat di tangan mereka dan menyerang dengan ganas, terus-menerus merobek pertahanan Fire Phoenix dan merusak tubuhnya. Tembok Batu Giyok Sembilan Naga Meminjam kekuatan semua orang, dia mengaktifkan setengah dari kekuatan Tembok Sembilan Naga Giyok dan memadatkan enam naga mematikan yang mengembangkan konsep Dao Besar. Mereka terus-menerus membombardir tubuh Fire Phoenix, secara paksa menghancurkan Fire Phoenix dan mengungkap Ganoderma Darah Phoenix. Tembok Giyok Sembilan Naga Tekan Melihat Ganoderma Darah Phoenix yang melayang di udara, Ye Chen Feng mengabaikan kelelahan tubuhnya dan bekerja sama dengan yang lain untuk mengendalikan Tembok Giyok Sembilan Naga untuk terus berkembang. Dia ingin menekan Ganoderma Darah Phoenix dengan seluruh kekuatannya. Pada saat kritis ini, Ganoderma Darah Phoenix memancarkan cahaya berdarah yang tak ada habisnya. Sebelum Tembok Giyok Sembilan Naga bisa menekannya, itu berubah menjadi bayangan berdarah yang sangat cepat dan secara akurat membombardir jantung formasi jurang seribu lapisan. Itu meledak melalui jantung formasi dan melarikan diri kekejauhan. 1420 Mengejar Ye Chen Feng tidak menyangka Ganoderma Darah Phoenix ini memiliki kecerdasan setinggi itu. Dalam waktu sesingkat itu, ia menemukan inti dari formasi tebing berlapis seribu, memecahkan inti formasi dan melarikan diri, dan segera mengejarnya bersama Chang Kun Wu dan yang lainnya. Namun, kecepatan terbang Phoenix Blut Ganoderma terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Ganoderma Darah Phoenix menghilang, membuat semua upaya Ye Chen Feng sia-sia. Ai, penangkapan gagal. Melihat Ganoderma Darah Phoenix yang menghilang, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan menyesal. Penangkapan kali ini gagal, akan lebih sulit lagi untuk menangkap Phoenix Blut Ganoderma di masa depan. Namun, Ganoderma Darah Phoenix terlalu penting bagi Ye Chen Feng. Tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus menangkapnya. Lupakan saja, jangan pedulikan Phoenix Blut Ganoderma untuk saat ini. Ayo pilih buah kelahiran kembali. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap tidak akan ada kecelakaan saat memetik buah kelahiran kembali. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng mengendarai fire kilin dan muncul di danau dalam terbesar di Taman Obat Kuno. Menurut ingatan jiwa air suci, buah kelahiran kembali tumbuh di dasar danau bagian dalam ini, dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Ayo, mari kita masuk. Ye Chen Feng mengendarai fire kilin dan langsung melompat ke danau dalam yang sunyi, yang seperti cermin. Dia berenang ke dasar danau bagian dalam dengan kecepatan yang sangat cepat, mencari buah kelahiran kembali. His his his. Ketika Ye Chen Feng mengendarai fire kilin dan mendekati dasar danau, kekuatan jiwanya yang kuat merasakan ribuan ular mengerikan sepanjang 10 meter, beraneka warna, bertanduk tunggal, memutar tubuh mereka yang sangat besar, merobek air danau dan menyerangnya. Dan kilin api. Kilin api dengan cepat menyelesaikan pertempuran dan menelan semuanya. Meskipun ular aneh bertanduk banyak dan kekuatan serangan mereka menakutkan, mereka bukanlah ancaman bagi binatang suci tingkat menengah, fire kilin. Serahkan padaku. Kilin api membuka mulutnya yang berdarah dan terus-menerus memuntahkan api suci yang menghanguskan, membakar ular bertanduk satu demi satu menjadi abu. Inti iblis ditelan ke dalam perutnya satu demi satu, berubah menjadi energi iblis murni. Dalam waktu kurang dari 30 napas, ular bertanduk telah dimusnahkan oleh kirin api, dan suhu seluruh danau terus meningkat saat api suci terus menyerang. Setelah berhasil menyelam ke dasar danau, otak pemakan dewa mulai menyimpulkan keberadaan buah kelahiran kembali. Yah, sebuah gua. Gua yang tersembunyi di lapisan lumpur yang tebal. Di pintu masuk gua, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pembatasan. Dia mengendarai kilin api dan bergegas. Space Swallower, terserah Anda. Sesampainya di pintu masuk gua yang tersembunyi dengan baik, Ye Chen Feng memanggil Space Swallower Bug dan dengan cepat melahap pembatasan di pintu masuk gua. Setelah menyerap esensi darah dari dua desolate Bug Kings, Space Swallowing Bug berada di ambang terobosan. Kekuatan Space Swallowing Bug-nya meningkat pesat. Hanya dalam setengah hari, itu telah menelan celah setinggi setengah orang. Ao-ao. Saat Ye Chen Feng hendak melewati celah dalam batasan, raungan marah terdengar. Seekor binatang iblis dengan kepala naga dan tubuh kura-kura emas muncul di pintu masuk gua, memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Itu meraung pada Ye Chen Feng dan Fire Killin. Itu adalah desolate Mutant, Secret Beast Kelas Menengah, Golden Serpent Turtle. Melihat binatang iblis besar di dalam gua, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa binatang iblis ini adalah mutan desolate yang telah punah yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kura-kura ular emas memiliki darah naga sejati yang mengalir di tubuhnya. Tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, tetapi kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Diagram 9 Ular, Serang Melihat penyu ular emas yang muncul di celah dalam batasan, Ye Chen Feng segera memanggil diagram 9 ular, menyimpulkan tiga makna dao secara ekstrim. Dia mengendalikan diagram 9 ular untuk memadatkan 9 roh ular dan menyerang penyu ular emas dalam upaya untuk memaksanya kembali ke dalam gua. Namun, pertahanan penyu ular emas terlalu menakutkan. Menghadapi 9 roh ular, penyu ular emas mengandalkan cangkang kura-kura emasnya untuk menahan serangan terus-menerus dari roh ular. Pada saat ini, celah dalam batasan yang dibuka oleh spes swallower dengan cepat sembuh dan menutup kembali pintu masuk gua, mencegah Ye Chen Feng memasuki gua dengan paksa. Penyu ular emas yang licik. Melihat larangan sembuh di pintu masuk, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia tidak berani membiarkan serangga penelan ruang dengan paksa melahap pembatasan jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh serangan fatal penyu ular emas. Fire Kilin, Golden Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast, lindungi aku. Ye Chen Feng membiarkan ketiga Divine Beast melindunginya sementara dia duduk bersila di luar batasan. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan batasan di pintu masuk gua, mencari kelemahan dari batasan tersebut. Bas-bas-bas. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, pola susunan berselang seling muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng, dan pola susunan ini adalah struktur pembatasan di pintu masuk gua. Setelah tiga hari tiga malam deduksi oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dia memanggil semua pembantunya dan berkata, serang titik ini dengan seluruh kekuatanmu. Oke. Chang Kun Wu dan yang lainnya mengendalikan harta santo dan harta kuasi santo masing-masing. Mereka seperti meteor yang menembus ruang angkasa, menyerang titik lemah yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa dengan seluruh kekuatan mereka. Boom-boom-boom. Ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus di dasar danau, mengguncang permukaan danau yang tenang dan memicu gelombang besar. Di bawah serangan masa yang terus-menerus, retakan mulai muncul di sekitar titik lemah pembatasan. Karena semakin banyak retakan muncul pada pembatas, pembatas yang menyegel gua rusak, dan sejumlah besar air danau mengalir ke dalam gua. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, sejumlah besar udara dingin keluar dari gua, membekukan air danau yang mengalir masuk. Pada saat berikutnya, penyu ular emas, yang sebesar gunung kecil, menghancurkan es dalam jumlah besar dan keluar dari gua. Itu meraung pada Ye Chen Feng dan yang lainnya, manusia rendahan, apa yang kamu lakukan di sini? Kura-kura ular emas, karena kekuatanmu tidak buruk, aku tidak akan membunuhmu jika kamu tunduk padaku. Ye Chen Feng merasa bahwa Golden Serpent Turtle di depannya tidak kalah dengan Fire Killin. Itu jauh lebih kuat dari Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion. Jika dia bisa menaklukkan Golden Serpent Turtle ini, fondasinya akan menjadi lebih kuat. Selama Dao Sein Kuno tidak muncul, dia akan memiliki kekuatan untuk menyapu tiga negara dewa. Tidak mungkin, saya tidak akan tunduk kepada siapapun. Penyu ular emas meraung ganas. Dengan energi iblis yang tak terbatas, ia menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dan mulai bertarung dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Cermin Kunwu, hancurkan. Chang Kunwu terus-menerus menyuntikkan energi Dao ke harta suci tingkat menengah Kunwu mirror, mengaktifkan serangan terkuat dari cermin Kunwu. Itu terus-menerus menembakkan sinar cahaya yang merusak, menyerang tubuh besar Golden Serpent Turtle. Saat Chang Kunwu menyerang, Ye Chen Feng dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Mereka ingin bekerja sama untuk menghancurkan pertahanan penyu ular emas dan melukainya dengan parah. Percuma, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Menghadapi serangan sengit Ye Chen Feng, Chang Kunwu, dan yang lainnya, penyu ular emas tidak menghindar. Itu mengandalkan cangkang penyu ular emas yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan melawan serangan. Sungguh pertahanan yang kuat, bagaimana pertahanan penyu ular emas bisa begitu kuat? Ye Chen Feng melihat bahwa bahkan dengan kekuatan semua orang, mereka masih tidak dapat mematahkan pertahanan penyu ular emas. Ini membuatnya kaget dengan pertahanan mengejutkan Golden Serpent Turtle. Bertahan melawan serangan ganas dari semua orang, tubuh raksasa Golden Jiao Turtle mulai berputar, menghancurkan ruang. Seperti gasing raksasa, itu meluncurkan serangan balik ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya, membawa mereka ancaman besar.